What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Balik dengan gue Ruki Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari untuk edisi 4 September 2020. Sebelum kita mulai episode Time Out kali ini guys, gue mau update kalian aja kalau No Limits tuh ada produk baru yaitu cana basket dengan retro look, bahannya jaring-jaring, ada kantongnya, dan juga ada tulisannya underdog mentality. Jadi bagi kalian yang sedang mencari cana basket, kalian bisa order aja lewat DM ke Instagramnya No Limits, ataupun lewat Tokopedia-nya No Limits. So thank you so much guys, langsung aja kita membahas tentang game hari ini di NBA Playoff. Yang pertama kita membahas adalah Toronto Raptors berhasil survive dan gak jadi ketinggalan 0-3 setelah OG Anunobi menyelamatkan mereka lewat 3-point shotnya dia. Akhirnya Raptors hari ini menang tipis, 104-103 atas Boston Celtics. Gila ya, 5 game terakhir sebelum game Clippers lawan Nuggets itu, semua NBA Playoff game itu bedanya ataupun ditentukannya lewat tembakan terakhir. Jadi bener seru banget dan kita semua sebagai fans senam jantung semua ya. Dan hari ini Kemba Walker sebenarnya hampir aja membawa Celtics menang setelah dia memberikan asis yang cantik sekali kepada Daniel Tice di sisa 0,5 detik. Yang itu diselesaikan dengan slam dunk-nya Daniel Tice. Dan saat itu Celtics pun sudah unggul tuh, 103-101 dan tampaknya mereka akan up 3-0. Tapi, wah kalori sih bener-bener gokil. Menurut gue ini orang harus lebih di-appreciate ya. Karena menurut gue paling susah adalah melakukan inbound dan dia melakukan inbound-nya luar biasa banget di depannya Taco Fall. Taco Fall masuk hanya untuk jagain inbound aja dan kalori bilang, gila man, I got a 7-12 guy in front of me. Kalori tuh menurut gue gutsy banget dan dia bener-bener berani banget. Dan ini kenapa sebenarnya yang inbound itu harus yang berpengalaman. Yang gue jadi mikir, kenapa gak kemarin yang inbound untuk oke si Tandri? Kenapa gak Chris Paul atau Danilo Gallinari yang lebih pengalaman daripada SGA? Dan ini terbukti banget dan play-nya cantik abis di mana kalori melakukan cross court pass. Ini udah tinggal 0,5 detik. Dan OG Anunobi pun dengan tenangnya bisa gather lalu nembak 3 point dan semuanya langsung menggila kecuali OG Anunobi. OG tidak ada reaksi sama sekali, dia santai banget. Cool abis abis nembak 3 point shot tapi kalori happy-nya setengah mati mukanya. So, 0,5 detik. Kalau gue tadi liat kayaknya shot clock-nya agak telat jalan nih. Karena 0,5 detik, kalian bisa semua bisa argue dengan gue. Gue juga pengen tau pun dapet kalian. Ini kan 0,5 detik tuh susah banget loh untuk gather. Si OG tuh bener-bener gather dulu, dia baru nembak. Nah, itu kalian bisa argue deh apakah shot clock-nya telat atau tidak dimulainya. Nah, tadi si Boston Celtics bilang kalau itu memang di defense-nya mereka ada sedikit miscommunication. Dan Jalen Brown pun bilang defense-nya dia F-disgrace. Nah, kalau menurut gue sih Jalen Brown memang telat dikit tapi tuh sekian detik banget loh. Kalau dia lebih cepat sekian detik itu 3 point-nya OG Anunobi tuh bisa ke-block tadi sama si Jalen Brown. Oke, karena kita ngomongin player of the game. Mungkin orang semua memberikan kredit kepada Nick Nurse untuk gambar play tersebut yang luar biasa menurut gue. Dan juga mungkin ini kepada OG Anunobi yang sudah menyelamatkan serisnya Raptors dengan 3 point shotnya itu. Tapi kalau gue bilang man of the match atau MVP-nya player of the game untuk kali ini adalah Calori. Karena menurut gue dia wield the Raptors dengan effortnya dia, dengan semangatnya dia. Dan dia juga berhasil mencetak 31 poin, 6 rebound, dan 8 asis. Menurut gue Calori ini pantas sekali untuk diberikan MVP hari ini. Dan orang harus lebih appreciate tentang Calori. Karena menurut gue dia hari inilah yang bikin Raptors menang. Kalian tau gak itu susah banget menurut gue. Inbound dengan pressure setinggi itu. Kalian harus perfect akurasinya cross court pass di depannya taco fall. Menurut gue tuh level of difficulties-nya sulit sekali. Dan gue, man gue sangat apresiasi banget sih apa yang dilakukan oleh Calori hari ini untuk Toronto Raptors sih. Menurut gue dia bener-bener memang jantungnya sih untuk Raptors. So, hari ini Jason Tatum sedikit struggling. 5 dari 18 tembakan ya. Tapi hari ini Kemba Walker menurut gue yang memang paling bagus untuk Celtics dengan 29 poin. Lalu juga ada Jalen Brown yang selesai dengan double-double. 19 poin dan juga 12 rebound. Nah, Calori dan OG kita balik lagi ke Raptors. Calori dan OG itu memberikan semuanya di lapangan. Mereka tuh main total berdua 92 menit dari 96 menit yang tersedia. Jadi kalian bisa lihat sendiri kalau memang Raptors itu sudah mati-matian untuk memenangkan game kali ini. Tapi menurut gue di next game-nya itu mereka harus better sih cara jaga pick and roll-nya si Boston Celtics. Lalu juga mereka harus bisa memecahkan bagaimana zonenya Celtics sih kalau mereka ingin memenangkan game keempat tadi. Soalnya menurut gue di babak kedua Raptors wangi banget tadi. Dan itu pun masih tipis banget hasil pertandingannya nggak jauh. Lalu next game kayaknya boleh dicoba ya Chris Boucher ya menurut gue ya. Untuk defense dan juga untuk hustle play-nya. Karena kita tahu para Celtics, pemain Celtics itu suka banget transisi. So menurut gue nggak ada salahnya sih Raptors coba Chris Boucher dan juga berikan menit lebih banyak kepada Norman Powell. Karena menurut gue Norman Powell ini sangat membantu sih untuk Toronto Raptors. Oke itu dari game pertama sekarang kita pindah ke game kedua Los Angeles Clippers gua. Berhasil membantai habis Denver Nuggets dengan skor 120-97. Denver cuma bisa bertahan di satu quarter aja. Mereka di quarter kedua dibantai. Lalu quarter keempat pun Mike Malone sudah menyerah. Sudah memainkan garbage time aja di quarter keempat. Patrick Beverly. Dia baru balik lagi setelah main cedera cafe. Kalau nggak salah main 12 menit. Tapi menurut gue tuh dia memberikan impact yang besar banget. Dan memang ini kayak hard and solid Clippers tuh ada di Patrick Beverly. Dimana dia di 12 menit tuh dia berhasil mencetak 6 poin, 2x 3 poin. 6 rebound dan defense-nya tuh selalu terasa sekali. Apalagi defensive intensity-nya dia. Jadi gue harapkan sih sebentar lagi si Patrick Beverly udah bisa balik nih conditioning-nya. Dan bisa bermain lebih lama lagi. Karena gue tahu Denver itu nggak akan main sejelek ini lagi. Ini mungkin karena mereka kecapekan gara-gara setelah selesai 7 game melawan Utah Jazz. Jadi expected banget mereka rest nggak nyampe 48 jam. Hari ini pun starter-nya si Denver Nagus tuh bau banget deh. Kalau nggak salah cuma 57 poin. Tembakannya 20 dari 48. Jadi gue expect next game pasti Denver akan memberikan effort yang lebih baik. Dan juga starter-nya nggak akan mungkin sebau ini. Hari ini pun Jamal Murray hanya 12 poin. 5 dari 15 field goal-nya. Menurut gue next game kayak susah untuk terjadi itu lagi. Nah, tapi ini kayaknya Clippers gue udah mulai pick nih. Gue suka nih kalau mereka pick at the right time sekarang ini. Karena menurut gue Kawhi Leonard gila, man. He gets whatever he wants hari ini menurut gue. Dia selesai dengan 29 poin. Kalau nggak salah ini 12 dari 16 field goal-nya. Bener-bener dia gila sih. Kawhi ini udah bener kayak on top of his performance banget sih sekarang ini. Dan quarter 4 tadi tidak main sama sekali. Istirahat jadi aman. Lalu, Marcus Morris setelah didenda 35 ribu. Gue masih nggak suka sama dia, jujur. Tapi hari ini dia membantu Clippers gue banget. Dengan 18 poin. Dan selama di playoff ini actually dia lumayan consistent 3 point shot-nya ya. Itu adalah 18 dari 31. Kalau dia bisa keep up ini, wah ini sih Clippers gue bakal terbantu banget. Dengan hadirnya Marcus Morris untuk mereka. Hari ini prediksi gue 2-0. Gue udah nggak usah ngomongin terlalu banyak. Karena tadi game-nya agak bosen menurut gue ya. Game-nya Clippers lawan Denver Nuggets. Hari ini prediksi gue 2-0. Karena gue main bener-bener megang Toronto Raptors. Untuk mengambil satu game. Lalu juga Clippers hari ini menang. Besok ada dua game. Ada Miami Heat lawan Milwaukee Bucks. Gue tau banyak sekali. Banyak sekali sekarang fansnya Miami Heat termasuk gue juga. Tapi sih gue besok harapkan Milwaukee Bucks bisa ambil satu game lah ya. Biar lebih seru lah. Kalau 0-3 kayaknya aduh basi banget. Jadi gue harapkan besok Milwaukee Bucks bisa mengambil game-nya. Semoga aja Yanis 40 poin. Middleton 30 poin lah. Biar aman. Besok please Coach Bud mainin Yanis at least 40 menit. Please, please, please. Nah, satu lagi. Los Angeles Lakers. Ini fansnya Lakers juga udah pada nungguin banget. Timnya mereka nggak main. Kayak udah hampir seminggu kali nggak main ya. Besok melawan Yusin Rokkes. Apakah Yusin Rokkes akan kecapean juga? Seperti Denver Nuggets. Kalau gue rasa sih besoknya Yusin Rokkes bisa lebih ketat lah. Kayaknya nggak akan dibantai jauh banget. Karena juga Lakers mungkin udah lama ya breaknya. Jadi mungkin mereka masih harus mencari momentumnya mereka lagi. Tapi besok tetap gue pegangnya adalah Lakers yang akan memenangkan game tersebut. Jadi besok gue pegang Lakers. Dan juga gue pegang Milwaukee Bucks. Oke, sekarang kita pindah ke berita NBA lainnya. Kemarin sempat ramai tentang Richard Jefferson bilang kalau Yanis Atetikumpo itu seorang Scottie Pippen. Lalu Scottie Pippen jawabin lagi kalau Yanis itu menang dua, hampir menang dua kali. Gue hampir salah sebut. Mungkin aja menang dua kali back to back MVP. Sedangkan dia nggak pernah menang MVP. Lalu juga dia nanyain, kalau lu rolenya apa Richard Jefferson di NBA? Nah, kalau menurut gue sih Yanis itu bukan Scottie Pippen lah. Yanis adalah franchise player. One of the most dominating player in the NBA right now. Menurut gue dia akan memenangkan. Mungkin aja memenangkan MVP walaupun gue sih belainnya LeBron James. But Yanis is the Michael Jordan lah. Menurut gue. Apalagi dari Greece, dia Michael Jordannya Greece lah. Kalau kalian punya argument yang lain, kalian bisa tulis aja di komen section di bawah. Tapi kalau gue sih nggak setuju dengan komentarnya Richard Jefferson. Karena menurut gue mungkin dua tahun, tiga tahun lagi Yanis itu pasti akan bisa sedominan itu. Karena memang dia susah banget di-stopin. Apalagi dia karena udah tinggal develop his three point shot. Kalau dia bisa konsisten three point shot dan juga mid-range-nya, dia bakal unstoppable banget di NBA. Oke, next ada Jamoran. Jamoran di luar, ah di luar lagi. Sesuai ekspektasi kita, dia akan memenangkan rookie of the year. Memang Jamoran ini salah satu rookie yang sangat bersinar sekali di NBA. Lalu juga dia sempat membawa Memphis Grizzlies berada di posisi ke-8 cukup lama. Sebelum akhirnya kalah di, apa namanya, in-season tournament against Portland Trailblazers. Tapi menurut gue Jamoran bener-bener well-deserved banget untuk menjadi rookie of the year. Kendrick Nunn berada di posisi ke-2. Lalu ada Zion Williamson ada di posisi ke-3. Nah, berita yang mengejutkan kemarin adalah Steve Nash menjadi head coach-nya Brooklyn Nets. Ini gue bener-bener gak expect sama sekali karena kita gak pernah tahu kalau Steve Nash ini tertarik sebagai, untuk menjadi seorang pelatih. Kalau kalian kaget, kasih tahu juga di comment section. Bener-bener gila gue gak nyangka deh pokoknya. Kemarin itu gue kaget banget pas baca beritanya di Bleacher Report. Tapi ini sesuatu yang menarik banget ya. Karena kita tahu Steve Nash itu gak ada pengalaman jadi asisten coach. Gak ada pengalaman menjadi pelatih. Jadi gue sangat penasaran kira-kira dia bagaimana nih cara ngatur rotasi pemainnya. Cara bikin strategi untuk timnya. Apalagi musim mendatang Brooklyn Nets ada 2 superstar yang akan comeback pastinya. Ada Kevin Durant dan juga ada Kyrie Irving. Terakhir itu, selama 5 season itu, si Steve Nash itu merupakan player development consultant for Golden State Warriors. Dimana dia bekerja sama dengan, cukup dekat dengan Kevin Durant. Dan ini menurut gue adalah kenapa Steve Nash mendapatkan kerjaan di Brooklyn Nets. Karena dia merupakan seseorang yang dipercaya sekali oleh Kevin Durant. Dan juga Kyrie Irving juga suka dengan Steve Nash. Itu kenapa menurut gue GM-nya mereka, Sean Marks ini. Kalau gak salah tuh deal-nya katanya udah bulan Maret. Jadi ini bener dirahasiakan sekali oleh Brooklyn Nets. Dan mereka membuat kita semua terkejut. Nah, gue masih suka dengan pilihan Steve Nash ini. Karena menurut gue pemain-pemain seperti KD, seperti Kyrie Irving. Itu biasanya lebih respect dengan orang yang pernah bermain basket juga. Atau pernah memiliki karir di NBA. Apalagi Steve Nash lumayan sukses. Dia pernah menjadi back-to-back MVP juga. Membawa Phoenix Suns lumayan sukses bersama dulu jamannya Mike D'Anthony. Jadi menurut gue Kevin Durant pasti bisa mendengarkan Steve Nash. Apalagi dia juga bilang katanya Steve Nash itu memiliki one of the best basketball minds in this world. Dan dia selalu belajar dari Steve Nash. Jadi itu udah mendapatkan respect sendiri. Karena untuk sebuah tim sukses itu menurut gue superstar mereka harus respect dengan pelatihnya. Agar bisa mendengarkan. Lalu juga menurut gue Steve Nash ini tadi katanya mau ngajakin Dirk Nowitzki. Wah kalau Steve Nash sama Dirk Nowitzki bisa duet. Jadi coach dan juga assistant coach itu bakal seru banget. Tapi sayangnya Dirk Nowitzki katanya belum siap untuk bekerja full time. Jadi ditolak dulu. But it's gonna be an interesting season for Brooklyn Nets. Apalagi mereka banyak sekali pilihannya juga. Carice Levert, Spencer Dean Weedy, Jared Allen. Apakah yang akan mereka lakukan dengan Joe Harris juga. Ini bagaimana mereka akan meramu ataupun membuat formasi untuk timnya tahun depan itu gue sangat menunggu sekali. Penasaran banget kira-kira mereka akan ngambil siapa, akan buang siapa. A lot of decision making harus dibuat oleh Brooklyn Nets di musim datang. Oke, itu dari NBA. Sekarang kita pindah ke latihannya tim nasional Indonesia. Seperti biasa, shout out to Raul for all the instastory videos. Ini lumayan lama nih. Kalau halnya 2 menit lebih. Ini kita kalau gue lihat ya dari highlights-nya ini. Anda kerap rasa tahu. Abraham Damar Grahita dan juga Brian Jowaru sangat dominan sekali di latihannya tim nasional kita. Mereka sering banget nge-drive dan juga shooting-shootingnya juga cukup bagus. Jadi ini kalau gue ekspeknya kayaknya 3 pemain ini udah mulai mengembalikan performanya mereka dan juga kondisi fisiknya mereka. Kalau gitu guys, langsung aja kita lihat yuk video dari latihannya tim nasional Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Peace! Terima kasih telah menonton! terima menonton!